Sekarang kita lanjutkan pembelajaran garis tangan Sekarang kita melihat garis asmara Bukan garis hati Ini garis hati atau garis perasaan atau garis jantung Garis asmara yang dimaksud adalah Jari bawah telunjuk Antara telunjuk dan jari tengah Mungkin tidak semua memiliki garis seperti ini Namun bagi yang memiliki Inilah artinya Jika memiliki garis asmara Dari bawah telunjuk ke jari manis Langkung Itu menunjukkan kurang bahagia dalam hubungan percintaannya Jika memiliki garis hati namun kabur Garis hati sama garis asmara Jika garis hatinya kabur Amal artinya dengan garis asmaranya yang kabur Itu menandakan agak acuh terhadap hubungan percintaan Mungkin Menunjukkan Seseorang yang tidak begitu mengacaukan arti percintaan Dan mungkin napsunya agak kecil Jika garis ini sangat tebal Bahkan melengkung jauh sampai ke jari kelingking Itu menunjukkan napsunya sangat besar Sedangkan garis hati Garis hati yang pendek tetapi jangan jelas Biasanya Memelakukan hubungan asmara Sedangkan di umur yang masih belia Sedikit tentang garis asmara Bukan garis hati Garis asmara Setelah dibawah jari telunjuk Melengkung Ada yang jari tengah Jari manis Ada jari kelingking Ada yang pendek Terima kasih Terima kasih Terima kasih